PEMBICARA 1 Indonesia meraih kemenangan perdana di bawah asuhan pelatih Sintayong dengan skor 2-1 Goal Indonesia dicetak oleh pemain asal Persibura Jayapura, Ramai Rumah Kik dan digandakan oleh sang Kapten Evan Dimas di penghujung babak Mereka harus kebobolan dari pemain lawan yakni Heng Ping Su Kemenangan Indonesia ini tentunya menjadi modal baik di Lai Kedua yang akan digelar di stadion yang sama pada tanggal 11 Oktober 2021 Namun Taiwan memiliki modal gol tandang Di kualifikasi tahap ketiga sebenarnya sudah ada 22 tim yang menunggu Namun khusus Indonesia, Taiwan, Guam dan Kamboja Mereka harus ikut playoff terlebih dahulu karena kesempatan tim itu paling buruk di kualifikasi tahap kedua Kemudian di tahap ketiga sebanyak 24 tim akan bersaing Mereka terbagi menjadi 6 grup yang setiap grupnya berisi 4 tim yang akan saling bertemu Selanjutnya dari 24 tim itu, hanya akan ada 11 tim yang mendapat slot menuju Piala Asia 2023 Mereka yang berhak adalah 6 juara dan 5 runner-up terbaik masing-masing grup Kesebelas tim tersebut akan terkumpul di Piala Asia 2023 bersama 13 tim yang telah lebih dulu lolos melalui kualifikasi tahap kedua atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Dengan begitu ada 24 tim yang akan bersaing menjadi juara Piala Asia 2023 Jadi perjalanan tim Indonesia masih panjang untuk bisa lolos keputaran final Piala Asia 2023 Tetapi kans untuk melangkah ke sana, tentunya tetap terbuka lebar bagi skuad Garuda Muda Terima kasih telah menonton!